Oke selamat berjumpa kembali dengan saya Kacir Cakwo Kalian tahu ini apa? Ya ini adalah botol bekas dan juga paralon Ini di bagian ujungnya ini dikasih karet, karet bekas karpet Pakai sendal juga bisa, tinggal dililit pakai isolasi mandiri Ini juga botol ini botol bekas pantah Bagian atasnya dan juga bagian bawahnya ini dipakai isolasi mandiri juga Nah tapi ngomong-ngomong ini apa? Ya ini adalah namanya buah simalakama Buah simalakama itu kalau dimakan bapak mati Kalau tidak dimakan ibu yang mati Nah jadi bagaimana? Ya ini ya jadi jangan dimakan dan juga tidak dimakan Bagaimana? Di emut Nah di mute maksudnya ya Ini adalah mute Nah mute ini untuk apa? Mute itu artinya diredam ya Gunanya untuk meredam suara trompet ya Jadi kalau kamu belajar trompet Tapi suaranya masih gak enak Nah supaya gak kedengeran Kamu bisa bikin sendiri mute ini Jadi suaranya gak terlalu kencang Jadi bunyinya begitu Ya begitu Suaranya keluar Oh ini becek Banyak airnya Jadi ini bagian ini bagian untuk pembuangan ya Jadi jangan heran kalau ini ada tuasnya Itu bukan gigi atau kopling ya Tapi ini untuk pembuangan Resip Di sini ada mbun Mbun dari paru-paru anda Nah itu cara mengeluarkan bunyinya Jadi kalau suaranya kayak keselak gitu Itu pasti berembun Nah itu kalau gak pake mute Gak pake mute Kalau pake mute Suaranya agak diredam sedikit Masih keselak ya Mungkin ini masih ada sisa cairan Atau sisa mbun Nah itulah tadi Sebuah tutorial tentang belajar trompet Bagaimana caranya supaya kamu belajar trompet di rumah Tapi gak berisik Gak ganggu tetangga Itu caranya membuat mute Terima kasih sudah menyimak tutorial ini Sampai jumpa di tutorial yang lain Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.